. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Bin Sarpan Jaitan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Bandung Dadang Supriyatna, beserta jajarannya meninjau tempat pengelolaan sampah terpadu, TPST, Oksbo Mekar Rahayu, Kabupaten Bandung, Selasa, 29 Agustus 2023. Setelah meninjau dan mendapatkan penjelasan terkait mesin pengolahan sampah yang ada di TPST tersebut, Luhut tertarik dan berencana untuk mengembangkannya, sebab mesin pengolahan sampah di TPST tersebut terbilang ramah lingkungan. Dan mampu mengolah sampah hingga 1 ton per jamnya, selain itu, sampah plastik yang diolah tersebut bisa dijadikan pupuk yang ramah lingkungan, Luhut mengungkapkan polusi udara menjadi masalah nasional. Luhut mengatakan, penanganan sampah ini di Indonesia mungkin bisa 50 ribu ton sampah per hari atau lebih. Luhut mengatakan, sekarang ini setiap langkah melakukan untuk penanggulangan sampah ini. Tadi dengan gubernur dan bupati di sini, mereka sudah membuat refusie derivate fuel, RDF. Jadi kata Luhut, mesin pengolahan sampah ini oleh gubernur akan mencoba dibikin perdesa satu atau kelurahan satu, dan nanti inovasi ini dikembangkan, Luhut mengaku pihaknya akan rapat hari Rabu atau Kamis. Berencana melakukan pengembangan alat tersebut, apakah menggandeng pindat, ITB, UGM atau lainnya. Jangan lupa untuk mencoba di sini, mereka akan datang di sini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!